8 Kebiasaan Yang Buruk Bagi Kesehatan Jantung Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Organ ini bekerja dengan memompa darah agar dapat tersebar ke seluruh tubuh. Karena fungsinya yang begitu vital untuk kelangsungan hidup kita, kesehatan jantung harus benar-benar kita jaga. Makanan dan olahraga adalah salah satu kebiasaan penting yang dapat kita lakukan demi menjaga jantung tetap prima. Namun, tidak semua orang dapat melakukan kebiasaan baik tersebut. Meski termasuk organ penting, tidak mudah untuk menjaga kesehatan jantung. Pilihan untuk meningkatkan kesehatan jantung terkadang masih disepelekan oleh sebagian orang dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa kebiasaan yang buruk untuk jantung yang harus Anda hindari. Namun sebelumnya silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. 1. Duduk Terlalu Lama Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang pertama adalah karena duduk terlalu lama. Mereka yang tidak cukup bergerak dan cenderung duduk selama 5 jam atau lebih setiap hari memiliki risiko 2 kali lipat untuk mengalami gagal jantung. Jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk sepanjang hari, cobalah bangun dan berjalan-jalan selama 5 menit setiap jam. Perubahan kecil dalam rutinitas Anda ini dapat menjaga arteri fleksibel dan darah mengalir dengan baik, melindungi dari efek negatif dari kurangnya aktivitas fisik. 2. Terlalu Banyak Minum Alkohol Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang kedua yaitu karena minum alkohol. Minum terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, struk, dan obesitas, yang mana semuanya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. 3. Terlalu Sering Stres Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang ketiga yakni karena terlalu sering stres. Stres dapat memacu tubuh untuk melepaskan adrenalin, yang untuk sementara memengaruhi fungsi tubuh Anda, seperti detak jantung dan tekanan darah yang meningkat. Seiring waktu, terlalu banyak mengalami stres dapat merusak pembuluh darah di jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung dan struk. Untuk meminimalkan efek berbahaya dari stres, bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Membagikan perasaan Anda dengan berbicara dengan teman atau anggota keluarga yang terpercaya. Olahraga, merencanakan aktivitas. Prioritaskan tugas dan rencanakan ke depan untuk membantu mencegah Anda terburu-buru dalam menyelesaikan semuanya. 4. Tidak melakukan flossing Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang keempat adalah karena tidak membersihkan gigi dengan melakukan flossing. Flossing tidak hanya penting untuk gigi. Sebuah studi menemukan bahwa orang dengan penyakit jantung koroner yang menggunakan benang gigi mengalami lebih sedikit masalah kardiofaskular. Studi tertentu, termasuk yang diterbitkan pada Juli tahun 2013, menunjukkan bahwa bakteri yang terkait dengan penyakit gusi meningkatkan peradangan dalam tubuh dan peradangan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. 5. Konsumsi garam berlebihan Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang kelima yakni karena konsumsi garam yang berlebihan. Natrium yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Menghindari penambahan garam mungkin tidak terlalu sulit, tetapi bagaimana dengan natrium yang tersembunyi? National Heart melaporkan bahwa makanan olahan seperti makanan kalengan, makanan beku, keripik, dan makanan ringan asin lainnya menyumbang sebagian besar garam yang dikonsumsi. Pastikan untuk membaca label nutrisi dan membandingkan produk, pilih yang memiliki nilai natrium terendah. 6. Merokok Merokok membahayakan hampir semua organ tubuh Anda, termasuk jantung. Bahan kimia dalam rokok merusak fungsi sistem kardiofaskular yang meningkatkan risiko aterosklerosis, penyakit di mana zat lilin yang disebut plak menumpuk di arteri Anda, sehingga menyebabkan arteri menyempit dan mengeras. Hal ini diketahui menyebabkan penyakit jantung koroner yang seringkali berakhir dengan serangan jantung dan kematian. 7. Minum soda Soda juga dapat membahayakan jantung Anda. Satu studi yang diikuti 2.500 orang selama 10 tahun menemukan bahwa mereka yang secara teratur minum soda lebih mungkin untuk mengalami struk atau serangan jantung, dan meninggal karena penyakit pembulu darah bahkan setelah peneliti mengontrol faktor-faktor seperti merokok, olahraga, asupan natrium, dan kolesterol tinggi. Soda manis juga berpotensi merusak. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi terlalu banyak gula tambahan, seperti yang ada dalam soda, memiliki risiko lebih tinggi meninggal akibat penyakit kardiofaskular. 8. Tidak cukup tidur Kebiasaan yang buruk untuk jantung yang terakhir adalah karena tidak cukup tidur. Jantung bekerja keras sepanjang hari, dan jika Anda tidak cukup tidur, sistem kardiofaskular Anda tidak mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Denyut jantung dan tekanan darah Anda menurun selama fase pertama tidur atau fase non-REM, kemudian naik dan turun sebagai respons terhadap mimpi Anda selama fase kedua atau tidur REM. Perubahan ini sepanjang malam dapat meningkatkan kesehatan kardiofaskular. Demikian 8 kebiasaan yang buruk bagi kesehatan jantung. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!